Hai, kali ini kita bahas tentang soal analogi verbal lagi yuk Nah untuk soal yang ada di video sebelumnya teman-teman udah jawab kan Nah kira-kira apa nih ya jawabannya? Yuk kita bahas sekarang Nah jadi ini dia untuk jawaban dan pembahasannya yang bener ya teman-teman Jadi siapa nih yang bener menjawab soal ini dengan jawaban yang C Jadi gitu ya teman-teman ya, jawabannya yang bener itu adalah yang C Yaitu pembeli, kok bisa sih jawabannya yang C? Jadi kita bahas sekarang ya Jadi kita perhatikan soalnya dulu ya teman-teman ya Jadi di contoh soal ini adalah perawat titik 2 pasien sama dengan pedagang titik 2 titik titik A langganan, B barang, C pembeli, D konsumen Jadi kenapa ya kok bisa jawabannya itu yang C, yang pembeli Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Di video sebelumnya bahwa kita harus tahu dulu nih pola hubungan antara kata pertama sama kata kedua Yaitu perawat dan pasien itu pola hubungannya apa? Jadi kita bisa tahu nih hubungan yang sama di kata selanjutnya Jadi perawat dan pasien itu mempunyai pola hubungan bahwa tugas perawat itu adalah melayani pasien ya teman-teman Nah jadi pedagang atau tugas pedagang itu adalah melayani pembeli Jadi makanya jawaban itu adalah yang C ya C pembeli, jadi seperti itu ya teman-teman ya Nah jadi yang perlu teman-teman perhatikan di analogi verbal ini adalah teman-teman harus tahu dulu nih pola hubungan apa di kata pertama dan kata kedua Jadi kalau teman-teman sudah tahu pola hubungan di kata pertama dan kata kedua Berarti teman-teman sudah mengetahui nih hubungan yang sama di kata ketiga dan kata keempat Jadinya teman-teman nanti bisa cari tahu jawabannya apa di antara pilihan jawaban A, B, C atau D Jadi kayak gitu teman-teman Jadi kata pertama itu adalah perawat, kata kedua adalah pasien Jadi teman-teman harus tahu dulu nih pola hubungannya apa Dan hubungannya itu pasti sama dengan kata ketiga dan kata keempat Jadi seperti itu ya teman-teman ya Oke